Puncak peringatan Hari AIDS Dunia Kota Sukabumi dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Nyomplong Sukabumi Jalan Letubakri Kota Sukabumi dengan pemeriksaan HIV atau Voluntary Counseling and Testing atau VCT untuk para NAPI Kegiatan tersebut sebagai bagian dari kampanye dan sosialisasi pencegahan penyebaran HIV AIDS di kalangan narapidana Kampanye dan sosialisasi pencegahan penyebaran HIV AIDS di kalangan narapidana ini sangat penting karena penyebaran HIV AIDS dapat dicegah sedini mungkin Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Sukabumi ini untuk memberi pendidikan moral kepada masyarakat Pasalnya sampai hari ini masih saja ada yang memperlakukan para pengidap HIV AIDS atau yang biasa disebut ODA secara diskriminatif Menurut Kepala Lapas, Rizman Somantri mengatakan saat ini di Lapas ada sekitar 10 orang pengidap HIV AIDS yang terus ditangani hingga saat ini dan diberikan pengobatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Sebetulnya kalau kita sudah jelas ya sudah ada standarnya bahwa yang ODA yang kita tahu yang mereka itu kita berikan ARV itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kompanye tersebut karena kalau tidak ada ARV maka dia akan CD4nya akan terus menurun sehingga yang sudah ini kita bagi yang sudah ada 10 orang ini kita terus kita dorong dia untuk kita pastikan mereka minum ARV Selain tes VCT di lokasi mobile VCT juga diberikan layanan pemeriksaan penyakit tidak menular pihaknya akan terus menggiatkan kampanye pencegahan penyebaran HIV bekerjasama dengan KPA dan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terima kasih terima kasih